Sementara itu ribuan umat muslim warga masyarakat pesisir Parangkritis Bantul hari ini melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Gumuk Pasir, Barcan, Parangkritis. Sebagian umat yang datang bahkan berasal dari luar Bantul, bahkan luar D.I.E. karena Gumuk Pasir dinilai memberikan nuansa tersendiri sebagai tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Selain untuk mewadahi umat muslim di kawasan Parangkritis untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, Gumuk Pasir yang areanya lebih luas menjadi daya tarik tersendiri bagi umat. Apalagi pada hari Raya Idul Fitri, banyak pemudik yang datang yang menyempatkan sholat Idul Fitri di Gumuk Pasir. Ribuan umat muslim dari berbagai penjuru wilayah di Parangkritis pagi hari tadi berbondong-bondong di kawasan konservasi alam Gumuk Pasir Bercan, Parangkritis, Bantul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Ada yang datang dengan menggunakan kendaraan, ada juga yang berjalan kaki melintasi kawasan Gumuk Pasir. Umat muslim yang harir bahkan datang dari luar Parangkritis dan sebagian di antaranya adalah para pemudik dari luar kota. Antusiasme masyarakat, khususnya umat muslim dalam menyambut Idul Fitri tahun ini terlihat dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri hari ini dengan banyaknya jumlah umat yang hadir yang diperkirakan mencapai 5.000 lebih orang. Kawasan konservasi alam Gumuk Pasir dinilai memiliki nuansa beda saat digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat Id dengan kondisi alamnya berupa gumuk pasir berlatar belakang perbukitan dan suasana dekat pantai. Sholat Idul Fitri dipimpin oleh Imam dan Khotib Ustadz Mahnun Usni yang dalam khutbahnya mengajak umat untuk boleh berbangga dan berbahagia setelah melaksanakan kewajiban selama bulan Ramadan dengan meninggalkan jejak kebaikan dan ketaatan. Namun demikian, endaknya tetap rendah hati dan tidak merasa lebih dari yang lain. Jadi ini pengalaman itu sendiri ya? Biasanya tetangga tetangga ketemunya. Kalau disini kan biasanya ini dari kerutek, dari ada yang dari Bantul, dari banyaklah dari luar-luar para aktivitas yang menyematkan untuk sholat disini. Sebab yang pertama karena memang lapangan kita sudah dikatakan umat untuk mengadai umat kita yang ada. Kemudian yang kedua, ada kendaraan juga di saat waktu hujan. Jadi kalau seperti tadi hujan, kalau kita di lapangan sudah becah kan? Kemudian kita ada teman-teman yang kita berinisiatif untuk coba kita buka di Bumbu Pasir. Mulai tahun 90-an, kita memulai disini untuk sholat Id, baik itu sholat Idul Fitri maupun Idul Habib. Imam dan Khotib juga menyampaikan menjadi orang bertakwa akan menjadi orang-orang mulia. Oleh karenanya, umat diajak untuk selalu meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah SWT. Momentum Idul Fitri sendiri diharapkan menjadi sarana memperbaiki hubungan dengan orang tua dan keluarga, serta tetangga di lingkungan masyarakat. Sementara, Is Yudi menambahkan, digelarnya sholat Idul Fitri di Gumbu Pasir menjadi salah satu ikon di Bantul yang dapat mendukung sektor pariwisata, khususnya di kawasan wisata Pantai Parang Tritis. Demikian dari Bantul, Margul Aras melaporkan.